Lembah 3 Malaikat Jilid 8 Bagian ke-11 Mungkin hanya itu saja yang ku ketahui, mungkin aku malah tahu yang lain, tapi jika kau tidak tanyakan, aku juga tidak tahu bagaimana mesti menjawabnya. Tong Tianhang segera memegangi kembali tangan kanan Xiao Pocah dan menyambungkan jari tangannya yang putus itu, pelan-pelan katanya. Sekarang, kau boleh pergi. Ingatlah, di sini perbedaan antara Sam Sengbun dengan kami, apa yang telah kukatakan selamanya pasti akan kami pegang teguh. Xiao Pocah berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng serta Tong Tianhang, kemudian memandang juga kedua sosok mayat itu, setelah itu baru katanya. Kalian tidak usah mengurusi soal mayat-mayat itu lagi, mereka dapat membereskannya sendiri. Nona boleh pergi dari sini, tukas Tong Tianhang sambil mengulapkan tangannya. Xiao Pocah manggut-manggut, pelan-pelan dia berjalan keluar dari ruangan itu. Memandang hingga Xiao Pocah pergi jauh, Tong Tianhang baru berkata lagi. Im Heng, kita juga harus pergi dari sini. Kalian berdua akan pergi kemana bisik Xiao Ling Ling dengan lirih. Entah kemana saja, sebab tempat ini sudah tak dapat ditinggali lebih lama lagi, Xiao Ling Ling berpaling dan memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng. Kemudian ujarnya, kau harus ingat dengan janji pertemuan itu, Xiao Pocah telah menaruh curiga kepadaku, tempat ini tak bisaku diami lebih lama lagi. Setelah kepergian kami nanti, mungkinkah mereka akan menyulitkan diri Nona? Sudah barang tentu akan menyulitkan diriku. Oleh karena itu sebelum pergi meninggalkan tempat ini, lebih baik kalian bisa membantu diriku lebih dahulu. Membantu apa? Totoklah jalan darahku, cuma tenaga dalamku tidak begitu sempurna, maka sewaktu turun tangan nanti harap pelan-pelan sedikit. Sehingga andai kata tak ada yang membebaskan jalan darahku, aku bisa membebaskan sendiri pengaruh totokan itu. Tong Tian Hong memandang sekejap ke arah Buyung Im Seng, kemudian katanya, lebih baikkah saja yang turun tangan? Buyung Im Seng segera mengayun tangannya menotok jalan darah di tubuh Xiao Ling Ling setelah itu katanya, mari kita pergi. Dengan langkah lebar dia lantas berjalan keluar dari ruangan itu. Tak usah memanggil Li Ji Hei lagi, kata Tong Tian Hong, orang ini seringkali hilir mudik dalam sarang pelacuran, sudah jelas dia pun bukan manusia baik-baik, biar saja merasakan sedikit siksaan, agar ia tahu bahwa kejahatan selalu ada balasannya. Dengan langkah tergesa-gesa kedua orang itu berjalan keluar dari rumah pelacuran itu dan langsung menuju keluar kota, dalam waktu singkat mereka sudah berada belasan Li jauhnya. Ketika tiba di sebuah tanah pegunungan yang sepi dan jauh dari keramaian manusia, Buyung Im Seng baru berhenti, katanya sambil tertawa. Tampaknya sarang dari Sam Sengbun betul-betul sangat rahasia sekali, sehingga di antara anak murid Sam Sengbun sendiri juga sedikit sekali yang mengetahui di mana markas besar mereka berada. Tong Tian Hang manggut-manggut, katanya, sepanjang sejarah dunia persilatan, sekalipun dalam dunia ini sudah seringkali terjadi pelbagai peristiwa besar yang beraneka macam, tapi belum pernah terjadi ada suatu perguruan yang begitu rahasia dan misteriusnya seperti perguruan Sam Sengbun. Mendadak ia seperti teringat akan suatu masalah besar, setelah berhenti sebentar, katanya lagi. Bu Yung Heng, apakah Xiao Ling Ling adalah anggota perkumpulan Liji Pang? Benar. Apakah ia telah menjanjikan saat pertemuan dengan Mu Ye A A, pada malam ini, untuk menjumpai Pang Cu mereka apakah Xiao Te tidak diundang? Soal ini tidak ia bicarakan, cuma aku rasa tak ada salahnya untuk pergi berdua, aku rasa tak perlu, ujar Tong Tian Hong. Bang, kalau memang Xiao Ling Ling tidak mengundangku, mungkin hal ini dikarenakan kehadiran Xiao Te pasti akan membuat suasana menjadi canggung, lebih baik kira cari tempat untuk beristirahat dulu, setelah nanti, kau pergi menjumpai Pang Cu dari Liji Pang lebih dulu, kemudian kita baru pergi meninggalkan tempat ini. Sam Sengbun terkenal karena matematanya yang tersebar luas sampai di mana-mana, mungkin saja sekarang sudah ada orang yang mencari kita di sini. Oleh karena itu kita tak boleh menuju ke tempat yang ada orangnya, tapi harus pergi ke tempat yang tak ada orangnya, dengan begitu kita baru bisa beristirahat dengan tenang, selihai-lihainya orang Sam Sengbun, tak nanti ia bisa menggunakan pepohonan sebagai pengganti matematanya. Pendapat Tong Heng memang tepat sekali, mari kita cari sebuah hutan sebagai tempat persembunyian, tak mungkin pihak Sam Sengbun bisa menemukan jejak kita. Setelah berunding sejenak, Bu Yung Im Seng berangkat ke tempat pertemuan seorang diri. Ketika Bu Yung Im Seng tiba di tempat tujuan, Xiao Ling Ling sudah lama menunggu kedatangannya di sana. Malam ini adalah malam yang gelap sebab perembulan tertutup awan yang tebal, meski begitu suasana di sekeliling sana secara lamat-lamat masih bisa terlihat. Dengan langkah cepat Xiao Ling Ling maju menyongsong kedatangannya, kemudian berbisik. Bu Yung Kong Cu, kau datang seorang diri betul, Bu Yung Im Seng manggut-manggut. Pang Cu kami merasa tempat ini kurang aman, maka saya diperintahkan supaya mengantar Kong Cu pindah ke tempat lain. Mendengar perkataan itu, Bu Yung Im Seng segera berpikir. Tampaknya Pang Cu dari Liji Pang juga seorang yang terlalu banyak curiga. Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, kalau begitu merepotkan Nona untuk membawa jalan. Silahkan Kong Cu mengikuti aku di belakang, seraya berkata perempuan itu lantas beranjak pergi. Bu Yung Im Seng mengikuti di belakang Xiao Ling Ling dengan ketat, lebih kurang enam tujuh li kemudian, sampailah mereka di depan sebuah rumah pertanian. Harap Kong Cu tunggu sebentar Xiao Ling Ling segera berbisik. Ia mendekati rumah petani itu dan membunyikan gelang pintu. Terdengar pintu dibuka orang dan seorang Nona baju hijau yang menyoren pedang membuka pintu dan menyambut kedatangan mereka. Bu Yung Kong Cu telah tiba bisik Xiao Ling Ling, Pang Cu telah menunggu lama, cepat persilahkan Kong Cu masuk ke dalam. Nona berbaju hijau itu mendorong pintu dan berbisik. Silahkan Kong Cu Bu Yung Im Seng mengangguk dan pelan berjalan masuk ke dalam rumah gubuk itu. Dengan cepat Nona berbaju hijau itu merapatkan kembali pintu gubuk, kemudian bisiknya, Pang Cu kami menunggu di ruangan dalam. Suasana dalam ruangan itu gelap gulita, sedemikian gelapnya sehingga melihat lima jari tangan sendiri pun tidak bisa. Bu Yung Im Seng segera berpikir. Suasana dalam ruangan ini begini gelap, kemana aku harus berjalan masuk? Sementara dia masih berpikir, terlintas setitik cahaya api, menyusul kemudian suara gadis berkata dengan suara merdu. Kong Cu, silahkan duduk di sini. Bu Yung Im Seng menurut dan segera berjalan ke sana. Tampak seorang Nona Cilik berusia 5-16 tahunan yang berkepang dua sedang membuka pintu kayu. Cahaya lampu mencorong keluar dari balik ruangan itu. Bu Yung Im Seng segera masuk ke dalam ruangan, dengan cepat ia memperhatikan di sekeliling tempat itu, sekarang baru tahu kalau tempat itu sebuah ruangan kecil yang diatur sangat bersih dan indah. Empat penjuru ruangan dilapisi oleh kain tirai berwarna kuning, sebuah lilin besar berwarna merah ada di atas meja kayu yang beralaskan kain kuning, beberapa hidangan kecil pun sudah siap di situ. Bu Yung Im Seng segera berpikir. Tak nyana kalau di dalam rumah gubuk ini terdapat sebuah ruangan yang begini indahnya, kalau diperiksa dari luarnya saja, siapapun tak akan menyangka sampai ke situ. Menanti Bu Yung Im Seng sudah masuk ke dalam ruangan, nona cilik berkepang dua itu baru menutup pintu dan mengundurkan diri. Di depan meja duduklah pangcu dari perkumpulan liji pang yang memakai baju berwarna kuning. Agaknya dia tidak membiarkan wajahnya yang amat jelek itu sampai terlihat oleh Bu Yung Im Seng, dia masih tetap duduk dengan membelakangi si anak muda itu. Bu Yung Im Seng menjura, lalu ujarnya. Aku Bu Yung Im Seng memberi hormat untuk pangcu. Nona baju kuning itu menggelengkan kepalanya sambil berseru. Tidak beraniku sambut hormat dari kongcu itu. Bu Yung Im Seng berjalan sendiri menuju ke hadapan nona itu dan duduk, kemudian sapanya. Pangcu sejak berpisah dulu, baik-baikah kau. Terima kasih banyak atas perhatian saudara Bu Yung, setelah berhenti sebentar, terusnya. Entah urusan apa kongcu ingin berjumpa denganku. Bu Yung Im Seng termenung sebentar, lalu sahutnya. Panjang sekali kalau diceritakan. Situasi dunia persilatan sudah sering ku dengar dari anak buahku, tukas nona baju kuning itu, lebih baik kongcu terangkan secara ringkasnya saja. Aku mengucapkan banyak terima kasih dulu atas pertolongan Pangcu, selain itu ada satu hal ingin memohon bantuanmu. Soal apa tolong Pangcu suka mengusahakan kontak dengan nona ciu pengapa yang hendak kau beritahukan kepadanya minta agar dia suka memperingatkan nona Im agar lebih berhati-hati dalam beberapa waktu belakangan ini, sebab Im Hui sudah dipaksa oleh Ji Seng, bila nona Im tak mau masuk menjadi anggota Sam Sengbun, maka dia hendak direnggut jiwanya agar Im Hui bisa memperkokoh kedudukannya sebagai seorang tongcu. Nona baju kuning itu termenung sebentar, lalu berkata. Belum ada laporan dari anak buahku tentang masalah ini, tolong tanya kongcu memperoleh kabar ini dari mana. Tanpa sengaja aku telah berjumpa dengan malaikat kedua dari Sam Sengbun dan turut mendengar pembicaraannya dengan Im Hui, jadi kabar ini tak mungkin bisa salah lagi. Pelan-pelan nona baju kuning itu berkata, Im Hui dua bersaudara masing-masing memiliki kepandaian silat yang hebat, andai kata benar-benar sampai terjadi pertarungan, belum tentu Im Hui sanggup menangkan adiknya. Serangan secara terang-terangan bisa ditangkis tapi bagaimana dengan serangan gelap? Untuk mempertahankan kedudukannya sebagai tongcu di perguruan Sam Sengbun, hanya tersedia dua jalan bagi Im Hui yakni kecuali turun tangan untuk melenyapkan adiknya, dia hanya bisa memakai bujuk rayu untuk menyeret nona Im masuk ke dalam perguruan Sam Sengbun. Nona Im suci bersih bagaikan bunga BWE di tengah salju, bukan hanya satu dua kali Im Hui menganjurkan agar bergabung dalam perguruan Sam Sengbun, akan tetapi selalu ditampiknya dengan tegas. Justru karena itu, keadaan nona Im menjadi gawat dan sangat berbahaya, itu pula sebabnya aku ingin berjumpa dengan Pangcu. Nona Baju Kuning itu tertawa lirih, serunya kemudian. Tampaknya selain berjiwa pendekar, Kongcu juga sangat romantis. Kontan saja Bu Yung Im Seng merasakan pipinya menjadi panas, buru-buru tukasnya. Aku merasa bahwa nona Im adalah seorang yang baik sekali, setelah ku peroleh berita tentang dirinya, sudah menjadi kewajibanku untuk menyampaikan kabar ini padanya. Kembali nona Baju Kuning itu tertawa cekikikan. Aku toh cuma bergurau saja, harap Kongcu jangan menanggapinya secara serius. Bu Yung Im Seng menghela napas panjang, ujarnya kemudian. Anda kata nona Im sampai tertimpa musibah, aku khawatir anggota perkumpulan Anda, nona Ciu Peng juga sulit untuk meloloskan diri dari ancaman bahaya maut. Pelan-pelan nona Baju Kuning itu mengangguk. Baik katanya, aku akan segera turunkan perintah dan minta nona Ciu Peng menyampaikan kabar kepada nona Im agar secara diam-diam ia melakukan persiapan. Terima kasih Pangcu Kongcu, apakah kau masih ada pesan lainnya tidak berani, apa yang ingin kuutarakan kini sudah habis kuutarakan semua. Besok pagi, nona Im sudah akan mendapat tahu tentang kabar ini, harap Kongcu jangan khawatir. Bu Yung Im Seng segera merangkap tangan dan menjura. Semua perkataanku telah selesai kuutarakan, aku ingin memohon diri lebih dulu. Kongcu, pernahkah kau memikirkan tentang sesuatu mendadak nona Baju Kuning itu menyela? Mendengar pertanyaan itu, Bu Yung Im Seng menjadi tertegun. Memikirkan apa tanyanya? Persoalan yang pernah kita bicarakan di kota Hangcu tempoh hari, Bu Yung Im Seng segera tertawa hambar. Aku masih tetap dengan pendirian semula, Pangcu terangkan dulu duduknya persoalan, kemudian aku pertimbangkan. Bu Yung Kongcu, ada satu hal aku rasa kau pasti mengerti dengan jelas, persoalan apa? Meta-meta Liji Pang tersebar di mana-mana, sekalipun di dalam perguruan Sam Seng Bun juga terdapat meta-meta dari Liji Pang kami. Benar, memang meta-meta perkumpulan Pangcu ada di mana-mana, aku merasa kagum sekali. Kong Cu yang Bu Biman selalu mendapat bantuan dari semua orang selain Mbian Hoa Leng Cu beserta anak buahnya, pada Budak dan Hoa Linnya, kau pun memperoleh bantuan dari Tong Sao Cheng Cu dari benteng Tong Ki Cheng. Bu Yung Im Seng agak tertegun, kemudian katanya, Pangcu benar-benar sangat liai, bukan saja dalam Sam Seng Bun punya metu-meta, tampaknya di sekelilingku pun terdapat orang-orangmu yang selalu melakukan pengintaian. Dalam ilmu silat, mungkin Liji Pang sanggup untuk beradu tanding, tapi kalau berbicara soal ketajaman metu dan pendengaran, di dunia dewasa ini belum ada partai atau golongan lain yang sanggup beradu kekuatan dengan kami, termasuk juga Sam Seng Bun dan Biao Hoa Bun. Sudah berulang kali Bu Yung Im Seng mendapat bantuan dari pihak Liji Pang, ia tahu bahwa ucapan tersebut bukan cuma bualan kosong belaka. Terdengar nona baju kuning itu berkata lagi dengan suara dingin dan kaku. Seandainya aku mau, asalku gunakan sedikit tipu muslihat dunia persilatan dapatku buat kacau balau tidak keruan, aku pun bisa mengadu domba antara satu partai dengan partai yang lain sehingga berkobar pertumpahan darah yang mengerikan. Aku percaya perkumpulan Pang Cu mampu berbuat demikian, tapi aku percaya Pang Cu tidak akan melakukannya. Sulit untuk dikatakan, andai kata aku didesak oleh keadaan, terpaksa aku pun akan berbuat demikian. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Jika ku dengar dari perkataan Pang Cu itu, tampaknya aku hendak memaksa diriku untuk meluluskan satu hal? Benar, ada persoalan yang penting sekali artinya bagi kami semua. Setelah berhenti sebentar untuk menarik napas, terusnya. Persoalan itu selain menyangkut mati hidup aku pribadi, juga menyangkut mati hidupnya perkumpulan Li Jipang. Apakah ada sangkut pautnya dengan diriku sulit untuk kuterangkan, kenapa? Sebab bila ku katakan maka hal ini akan mendekati pemaksaan kepada Kong Cu untuk mau tak mau harus menerimanya. Apa salahnya Pang Cu katakan dulu? Singkat saja, sekalipun Kong Cu enggan bekerja sama dengan kami, paling tidak kau harus membantu aku satu hal. Setelah berhenti sebentar, terusnya. Sudah ku perhitungkan waktunya dengan tepat, paling lama 15 hari, paling cepat 10 hari, dalam 15 hari ini asal Kong Cu bersedia menuruti perkataanku dan menyelesaikan satu masalah buat kami. Tentu saja kami pun tak akan minta bantuan Kong Cu dengan begitu saja, kami juga akan membalas jasa Kong Cu itu dengan memberitahukan alamat dari Sengtong Perguruan Sam Sengbun kepadamu. Tampaknya syarat ini sangat menarik perhatian Buyung Im Seng, tampak keningnya berkernyit, mimik wajahnya bergetar, ia tampak seperti girang tampak juga seperti murung. Jelas dalam hati kecilnya telah terjadi pertentangan bating yang sangat besar. Pelan-pelan nona baju kuning itu berkata lagi. Kong Cu harap kau pikirkan dengan seksama dan ambillah keputusan menurut suara hatimu sendiri, aku tidak bermaksud untuk memaksa dirimu. Diam-diam Buyung Im Seng berpikir. Aku dan N.Y.O. Hang Ling telah mempergunakan pelbagai care untuk menyelidiki letak Sengtong dari Sam Sengbun, tapi usaha kami itu selalu gagal. Sungguh takku sangka pihak Li Jipang telah berhasil mendapatkan berita itu. Dari sini dapat diketahui bahwa ketajaman pendengaran orang-orang Li Jipang memang sungguh mengagumkan sekali. Jika bisa bekerja sama dengannya sehingga mengetahui siapakah pembunuh orang tuaku, hal ini pasti akan banyak membantu diriku. Berpikir sampai di situ, dia lantas menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Jika perkumpulan kalian memang sedang menghadapi persoalan, aku bersedia untuk memberi bantuan. Jadi kau meluluskan permintaanku tanya nona baju kuning itu kemudian. Buyung Im Seng menggelengkan kepalanya berulang kali. Cuma aku mesti melakukan pemilihan dulu antara yang jahat dan baik, jika perkumpulan kalian menyuruh aku pergi melakukan kejahatan, sekalipun hal ini bisa membantuku untuk membalaskan dendam, aku juga tidak akan menyanggupi. Nona baju kuning itu segera tertawa hambar. Kalau tujuanku hanya ingin melakukan kejahatan, tak usah merepotkan Kongcu, kami juga bisa melakukannya sendiri, toh dalam perkumpulan masih banyak terdapat jago-jago yang cekatan, agaknya ia merasa kata-kata tersebut agak berat. Maka buru-buru sambungnya lebih jauh. Mungkin buyung Kongcu tak akan percaya dengan kemampuan ilmu silap dari Liji Pang kami, tapi kecerdasan orang-orang kami rasanya Kongcu juga memaklumi, sekalipun rak bisa meraih kemenangan secara terang-terangan, kami masih sanggup untuk meraih kemenangan dengan kera menggelap. Mendengar perkataan itu, buyung Im Seng menjadi tertegun, segera pikirnya. Betul juga perkataannya itu, dengan organisasi Liji Pang mereka yang begitu rahasia rasanya serangan gelap dari mereka memang susah untuk diatasi, terdengar Nona baju kuning itu tertawa merdu, lalu katanya. Mungkin buyung Kongcu tidak percaya, selain aku bisa mengatur orang-orang Liji Pang lagi pula aku pun bisa memperoleh banyak dukungan jago liai dari pelbagai perguruan dan partai yang ada di persilatan dewasa ini. Buyung Im Seng mendehem, lalu menjawab. Yee aa, aku memang merasa setengah percaya setengah tidak dengan perkataanmu itu. Kongcu jangan lupa, seorang enghiong susah untuk melewati gadis cantik, kecuali aku si Pangcu seorang, hampir sebagian besar anggota perkumpulan Liji Pang adalah gadis-gadis muda yang cantik. Jelitampak bidadari dari kahyangan, betul kalau mereka berdiri sendiri mungkin tak akan mampu, tapi ingat pohon tunggal. Tak mungkin jadi hutan, di bawah pendidikanku yang ketat. Kecerdasan mereka bisa mereka gunakan hingga sebagaimana mestinya, sekalipun seorang lelaki yang gagah, jika sudah terpengaruh oleh rayuan perempuan cantik, sekalipun kasuruh ia bunuh diri pun mungkin ia tak akan menolak. Sekalipun 80-90% lelaki di dunia ini suka perempuan, toh masih ada 1-20% yang tak terpengaruh oleh kecantikan perempuan. Ucapan Kongcu memang benar, tapi kau telah melupakan sesuatu, selera setiap orang meski berbeda namun anggota Liji Pang kami terdiri dari beraneka ragam perempuan cantik yang cukup mendebarkan hati siapapun yang menjumpainya, Apalagi yang sudah mendapat pendidikan untuk merayu dan menarik hati lelaki, kadangkala mereka bisa bersikap manja dan mempesona hati, kadangkala pula mereka bisa menunjukkan sikap patut dikasihani, pokoknya secara ringkasnya saja, asal mereka sudah menggunakan ilmu kepandayan tersebut, maka lelaki macam apapun pasti akan tunjuk di bawah perkataannya dan bersedia digunakan tenaganya oleh kami. Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian katanya, Oh oh, rupanya kalian orang-orang Liji Pang menggunakan care semacam itu untuk beradu kekuatan dengan orang-orang persilatan di dunia ini, selama ini Nona Baju Kuning itu tak pernah membalikan badannya untuk menengok Bu Yung Im Seng barang sekejap pun, maka hanya saja pemuda itu menentukan sikap dan perasaan lawannya itu. Terdengar ia berkata dengan suara dingin dan kaku. Apakah Kong Cu merasa bahwa care yang dipergunakan orang-orang Liji Pang kami agak kurang sedap didengar? Aku hanya merasa care yang dipergunakan kalian ini kurang begitu terbuka dan jujur. Janganlah kau anggap orang-orang Liji Pang kami cuma perempuan liar saja, sesungguhnya anggota perkumpulan kami hampir sebagian besar adalah gadis yang masih suci bersih, misalnya saja si Yau Ling Ling sudah banyak tahun dia terjun dalam rumah pelacuran, akan tetapi sampai sekarang dia masih tetap seorang gadis yang perawan dan suci bersih. Pang Cu jangan salah paham, yang kemaksudkan kurang jujur dan terbuka bukan berarti orang-orangnya yang tidak suci dan liar. Nona baju kuning itu termenung dan tidak berbicara, rambutnya yang panjang tampak gemetar keras, hatinya sedang mengalami gejolak keras. Bu Yung Im Seng menjadi sangat tidak tentram, pikirnya. Jika sikapku tetap keras terus seperti ini, bisa jadi dia akan merasa tersinggung, padahal selama ini Liji Pang selalu baik padaku, jika sampai bentrok pada malam ini, jadi posisiku dalam dunia persilatan di kemudian hari akan bertambah sulit. Sementara itu si Nona baju kuning itu telah berkata lagi. Kalau begitu, Bu Yung Kong Cu merasa tidak sedih untuk berhubungan dengan orang-orang Liji Pang itu sih tidak. Asal tujuan kalian demi kebenaran dan keadilan, sekalipun di dalam tindakan kurang terbuka, rasanya juga tidak terlalu menjadi persoalan. Nona baju kuning itu segera tertawa cekikikan. Suatu penjelasan yang bagus sekali dari Kong Cu, cuma persoalan dalam tubuh Liji Pang kami tak usah kau pikirkan. Mendadak suaranya menjadi dingin dan katanya lagi. Sekarang kita hanya membicarakan soal kerjasama, apakah Kong Cu dapat mengambil keputusan sudah terlalu banyak bantuan yang diberikan perkumpulan kalian kepadaku, sepantasnya aku pun harus menolong kalian, cuma sebelum kau terangkan bentuk bantuan itu, sebenarnya sukar buatku untuk mengambil keputusan. Mendadak Nona baju kuning itu bangkit berdiri, lalu katanya. Jika kali ini Kong Cu enggan bekerja sama dengan kami, di kemudian hari tentu sulit diketemukan kesempatan baik untuk bekerja sama lagi. Bu Yung Im Seng juga pelan-pelan bangkit berdiri, lalu sambil menjurah katanya. Terima kasih banyak atas bantuan perkumpulan Anda selama ini kepadaku, budi kebaikan ini pasti akan Bu Yung Im Seng balas jika di kemudian hari ada kesempatan, baik-baiklah Pang Cu menjaga diri, aku ingin mohon diri dahulu, sambil membalikan badan dia lantas berjalan keluar dari ruangan tersebut. Berhenti mendadak Nona baju kuning itu membentak keras dengan suara dalam. Bu Yung Im Seng segera berhenti, lalu tanyanya. Pang Cu, masih ada pesan apa? Kong Cu, bila engkau enggan bekerja sama dengan perkumpulan kami, mungkinkah segera akan merasa menyesal sekali. Apakah Pang Cu sedang menggertak aku bukan suatu gertakan, tapi setiap patah kata yang ku ucapkan dari Harisanubariku. Bu Yung Im Seng termenung sebentar, kemudian katanya sambil tertawa. Mengapa Pang Cu tidak bersedia untuk menerangkan dulu persoalan apakah itu dan bagaimana kerjasamanya? Asal perbuatan itu tidak mengganggu ketentraman umat manusia, aku pasti akan meluluskan permintaan Pang Cu itu. Nona baju kuning itu segera menghela nafas panjang. Kau sangat keras kepala keluhnya. Kalau aku tidak keras kepala, bukankah sedari tadi permintaan Pang Cu telah kululuskan jawab Bu Yung Im Seng sambil tertawa. Baiklah. Akanku jelaskan sebagian, soal meluluskan atau tidak, itu adalah urusanmu sendiri. Tidak menanti Bu Yung Im Seng memberi jawaban, dia telah berkata lebih lanjut. Kami ingin minta tolong kepada Kong Cu untuk mendapatkan kembali sejilid kitab pusaka ilmu pedang dari perkumpulan Lijipang kami. Dalam perkumpulan Lijipang penuh dengan manusia liai dan pintar, mengapa kau malahan membutuhkan bantuanku? Sebab semua anggota perkumpulan kami adalah perempuan, sedang orang itu juga perempuan, maka terpaksa kami membutuhkan bantuan dari Kong Cu. Bu Yung Im Seng menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, katanya kemudian. Untuk merebut kembali kitab pusaka, selain mengandalkan ilmu silat juga mengandalkan kecerdasan apapula bedanya lelaki dan perempuan. Dia sudah tahu kalau aku sangat bernapsu untuk mendapatkan kitab pusaka ilmu pedang itu, maka dia menaruh kewaspadaan yang khusus terhadap kaum wanita, hanya lelaki saja yang bisa menyelunduk masuk ke dalam penjagaannya yang sangat ketat itu. Ada betulnya juga perkataannya itu, diam-diam Bu Yung Im Seng berpikir di dalam hati. Berpikir demikian, dia pun lantas berkata. Tak terhitung jumlah lelaki di dunia ini, dalam perkumpulan Li Ji Pang juga terdapat banyak anggota yang sanggup menaklukan lelaki untuk berbakti kepadanya, mengapa pula kau harus memilih diriku? Karena apa yang kulakukan ini merupakan siasat, bukan sembelarangan orang yang bisa melaksanakan siasatku ini. Siasat apakah itu tanya Bu Yung Im Seng dengan sepasang alis matanya berkernyit? Itulah yang musti Kongcu pikirkan sendiri, tapi Kongcu memang merupakan orang yang paling cocok untuk melaksanakan siasatku itu. Dari 36 macam siasat, terdapat siasat bijimka, siasat perempuan cantik, lantas apapula namanya jika memergunakan diriku? Nona berbaju kuning itu segera tertawa terkekeh-kekeh. Tentu saja Bilem Ki, lelaki tampan. Kalau perempuan bisa dipakai untuk bersiasat, mengapa tidak dengan lelaki? Oh oh, kiranya begitu seru Bu Yung Im Seng dengan paras muka berubah hebat. Cuma Kongcu juga tak usah khawatir, segala sesuatunya akan kami atur dengan sebaik-baiknya, tak nanti kami biarkan kau menyerempet bahaya. Aku tidak takut menyerempet bahaya, cuma ku ragu kera begini kurang begitu baik, bagaimana tidak baiknya? Aku adalah seorang lelaki sejati, kalau sampai kalian gunakan sebagai umpan, rasanya, yaa, rasanya kurang sedap dipandang orang lain. Itulah sebabnya kenapa aku tak mau memberitahukan kepadamu, aku tahu setelah memberitahukan hal ini kepadamu maka kau pastikan untuk mengabulkannya. Bu Yung Im Seng menjadi amat sedih, dan serba salah, setelah termenung lama sekali, katanya. Soal ini sungguh membuat aku merasa serba salah, setelah berhenti sejenak, terusnya. Bagaimana kahwata orang itu? Licik, banyak tipu muslihatnya dan banyak melakukan kejahatan dan kebuasan, bolehkah kau menyebutkan juga nama dan julukannya? Dia bernama Li Huini mau julukannya Gio Hang Sian Chu, Dewi Lembah Kemala, Dewi Lembah Kemala? Belum pernah ku dengar nama orang ini disebut orang, Gio Hang Sian Chu sudah lama mengasingkan diri, ia sudah tidak melakukan perjalanan lagi di dalam dunia persilatan. Sekarang dia diam di mana? Bu Yung Kong Chu pelan-pelan nona baju kuning itu bertanya, apakah kau tidak merasa terlalu banyak bertanya? Ketahuilah, tempat tinggal dari Gio Hang Sian Chu merupakan tempat yang ingin diketahui oleh banyak jago persilatan, bersediakah Kong Chu meluluskan permintaanku, harap kau cepat mengambil keputusan. Baik, aku masih akan mengajukan satu pertanyaan lagi apa yang ingin kau tanyakan? Gio Hang Sian Chu itu orang baik atau orang jahat? Orang jahat, orang yang jahat sekali, jahatnya bukan alang kepalang. Baik, atas dasar perkataan Pang Chu itu, aku akan meluluskan permintaanmu sungguh perkataan nona baju kuning itu sangat girang. Tentu saja sungguh. Mendadak nona baju kuning itu membalikan badannya dan menyingkap rambutnya yang menutupi wajahnya itu, kemudian tertawa. Bu Yung Kong Chu, setelah kau meluluskan permintaanku itu, apakah kau tak menyesal? Bu Yung Im Seng memandang sekejap wajahnya yang jelek itu, kemudian tersenyum. Setelah ku luluskan permintaanmu itu, sekalipun harus naik ke bukit gelok atau turun ke kuali minyak, aku tak akan merasa menyesal, cuma aku pun berharap nona jangan membohongi aku. Gio Hang Sian Chu adalah orang jahat, setiap orang persilatan mengetahui akan hal ini, jika aku membohongimu, biar aku tidak mati dengan tenang. Baiklah kita tentukan dengan sepatah kata, bantuan apa yang harus kuberikan, harap nona suka memberi penjelasan. Aku pikir kau pasti ada banyak persoalan yang harus diselesaikan, bagaimana kalau bertemu lagi besok malam di sini? Dengan cepat Bu Yung Im Seng menggelengkan kepalanya. Tolong Pang Chu perhitungkan dulu sebetulnya kau membutuhkan waktu berapa lama? Nona baju kuning itu termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Bila besok baru bertemu dengan segera berangkat, lebih kurang 10 hari kemudian urusan pasti sudah beres. Kalau begitu aku akan beritahu pada rekanku sebentar kemudian segera balik ke sini, bila kita bisa berangkat hari ini bukankah kita dapat memperpendek waktunya dengan sehari lagi? Tidak bisa, aku harus mengadakan persiapan dulu, paling tidak besok tengah hari baru siap semuanya. Kalau begitu sekarang aku ingin mohon diri lebih dulu. Jika kau tidak merasa canggung untuk berhadapan dengan seorang perempuan jelek, aku akan menyuruh mereka untuk siapkan hidangan dan arak, untuk mengiringi kita bergadang. Tiba-tiba Bu Yung Im Seng dapat merasakan suatu kepedihan di balik ucapan tersebut, maka buru-buru sahutnya. Jika Pang Chu mempunyai kegembiraan itu tentu saja aku dapat mengiringi keinginanmu. Kong Chu jangan berpikir demi aku, dapat ku lihat kau terpaksa meluluskan karena menaruh rasa kasihan kepadaku, sehabis berkata ia lantas tertawa sehingga kelihatan sebaris giginya yang putih. Baik, maksud hati Pang Chu akan ku terima. Nona baju kuning itu segera bertepuk tangan dua kali. Seorang bocah perempuan muncul dalam ruangan sambil bertanya. Pang Chu kau ada pesan apa siapkan sayur dan arak, aku hendak bersantap bersama tamu agung. Bocah perempuan itu mengiakan, lalu membalikan badan dan berlalu dari sana. Tak lama kemudian bocah perempuan itu muncul kembali sambil membawa sebuah baki kayu, di atas baki tersedia empat macam sayur, sepoci arak dan dua buah cawan kecil. Nona baju kuning itu mengambil poci arak dan memenuhi setengah cawan, kemudian tanyanya. Kong Chu, bagaimana dengan takaran arakmu? Jelek sekali baik, kalau begitu minum setengah cawan saja. Memandang setengah cawan kecil arak yang berada di depannya itu, diam-diam buyung imseng tertawa geli, pikirnya. Sekalipun aku tak bisa minum arak, kalau dengan cawan sekecil ini mah delapan sampai sepuluh cawan arak masih bisa kuminum tanpa khawatir mabuk. Sementara itu bocah perempuan tadi telah meletakkan cawan arak dan mengundurkan diri. Bagian ke-12 Agaknya Nona baju kuning itu dapat menebak suara hari buyung imseng, sambil tersenyum segera katanya. Arak ini merupakan sejenis arak istimewa dari perkumpulan Liji Pangkami yang disebut Tek Koaloh, mungkin boleh dibilang merupakan arak paling mahal di dunia ini, bukan saja harum baunya, setelah diminum pun besar sekali pengaruhnya, arak ini dinamakan juga Iti Cui, setetes pun memabukan, toh selisihnya juga tidak terlampau jauh. Kalau mendengar perkataan Pangcu, agaknya kau punya takaran minum yang hebat. Hebat sih tidak, cuma sewaktu berada di Suwilotai, aku seringkali mencoba untuk meminumnya, memang kenyataannya lumayan juga takaranku. Selama melakukan perjalanan di dalam dunia persilatan, apakah Pangcu selalu menyiapkan arak? Nona baju kuning itu menggeleng, sahutnya sambil tertawa. Aku sih belum sampai tergila-gila dengan arak, beberapa botol arak yang kubawa kali ini hanya bermaksud untuk diberikan kepada orang lain. Hendak kau berikan kepada siapa? Barang bermutu hanya dijual pada orang yang mengerti, tentu saja arak wangi ini akan kuhadiahkan bagi mereka yang suka meminumnya. Kalau memang begitu, aku jadi ingin sekali mencicipinya. Nona baju kuning itu segera mengangkat cawan araknya sambil berkata, Akanku layani keinginanmu itu. Buyung Im Seng mengangkat cawannya, betul juga terhembus bau bunga yang harum semerbak, ketika dicicipi setegukan ternyata rasanya memang juga enak sekali, belum ia rasakan arak senak itu. Nona baju kuning itu meneguk pula setegukan, lalu tanyanya sambil tertawa. Bagaimana? Sekalipun aku bukan seorang yang terbiasa minum arak, tapi bisa ku rasakan kalau rasanya sedap sekali, belum pernah ku rasakan arak seharum dan senak ini. Nona baju kuning itu segera menurunkan cawan araknya, lalu berkata sambil tertawa. Malam yang sepi dengan sinar lilin yang redup, suasana semacam ini paling enak dilewatkan dengan bercakap-cakap, sayang wajahku amat jelek, jauh bisa memenuhi selera kongcu, sedikit banyak hal ini tentu mempengaruhi suasana bukan? Cantik buruknya wajah seseorang hanya merupakan sebagian kecil dari kepribadian seseorang, dengan kecerdasan dan keberhasilan yang Nona capai sekarang, lelaki manapun sukar untuk menandingimu, memang tiada sesuatu yang sempurna di dunia ini, buat apa Nona mesti memikirkan soal ini di dalam hati Nona baju kuning itu segera tertawa merdu, katanya. Kongcu, seandainya aku ingin mengikat tali persahabatan denganmu, apakah kau bersedia untuk menerimanya? Bu Yung Im Seng agak tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Bukankah kita sudah bersahabat sekarang? Nona baju kuning itu termenung lagi beberapa saat lamanya, kemudian berkata, Maksudku seandainya kau mempunyai teman seorang perempuan jelek seperti aku yang tiap hari berada di sampingmu terus-menerus, maka bagaimanakah perasaanmu? Bu Yung Im Seng menjadi termangu. Soal ini, belum pernah kupikirkan sampai ke situ, katanya kemudian. Nona baju kuning itu segera tertawa. Kalau begitu sekarang pikirkanlah dengan matang, aku berharap bisa mendengar jawaban yang muncul dari hati sanubarimu. Memilih orang dengan memandang paras muka merupakan kebiasaan dari umat manusia, aku. Kong Cu itukah Nona baju kuning itu, yang kita bicarakan sekarang adalah suasana pribadi antara Kong Cu dengan diriku. Bu Yung Im Seng segera tertawa. Setiap orang mempunyai sifat suka yang indah dan cantik, bila kita kesampingkan soal baik buruknya watak manusia, sudah barang tentu Kong Cu terletak pada pihak yang dirugikan. Nona baju kuning itu segera tertawa hambar, katanya kemudian. Oleh karena itu, aku pun cukup tahu diri, selama berada bersama Kong Cu kita hanya berbicara soal dinas, tidak menyinggung soal perasaan pribadi. Mungkin lantaran Nona merasa wajahnya kurang menguntungkan, maka perhatianmu baru bisa tertuju ke dalam dunia persilatan, itu pula sebabnya usiamu masih terlalu muda namun berhasil mendapatkan kesuksesan luar biasa. Itulah yang dinamakan orang jelek banyak tingkahnya, kata Nona berbaju kuning itu sambil tertawa. Hidup secara baik-baik tidak dicari, justru repot-repotnya membentuk organisasi Liji Pang yang menyebabkan diriku semakin repot, paling sibuk, tiap hari berkelana dalam dunia persilatan, hilir mudik kesana kemari. Wajah yang dasarnya sudah jelek, ditambah lagi timpaan hujan teriknya matahari, makin lama wajah ini semakin bertambah jelek. Ia membereskan rambutnya yang panjang, kemudian pelan-pelan melanjutkan. Konon Biao Hoa Lengcu adalah seorang gadis yang cantik jelita bagaikan bidadari dari kahyangan, bagaimana pendapat Kong Cu tentang hal ini? Betul, dia memang cantik dan diketahui setiap orang, rasanya aku pun tak usah banyak komentar lagi. Kalau begitu aku mengucapkan selamat kepada Kong Cu karena mempunyai seorang kekasih hati yang cantik jelita bagaikan bidadari dari kahyangan, apalagi gadis cantik itu memiliki pula ilmu silat yang tak terlukiskan kelihayanya. Harapan Kong Cu untuk membalas dendam bila sudah terlaksanakan, kau tentu bisa berpesiar kemana-mana sambil menikmati kehidupan sorgawi, suatu kebahagiaan hidup yang didambakan setiap umat manusia. Apa? Membalas dendam bukan suatu masalah yang gampang, Sam Sengbun tidak lebih hanya suatu titik terang yang ada saja, benarkah mereka adalah musuh besar pembunuh ayahku, hal ini masih merupakan suatu tanda tanya besar. Kong Cu tak perlu berputus asa, tiada pekerjaan sukar di dunia ini, yang penting adalah kemauan, apalagi banyak jago persilatan di dunia ini yang membantu dirimu. Terima kasih hanjuran dari Kong Cu itu, di kemudian hari aku masih banyak memerlukan bantuan dari perkumpulan Anda. Nona baju kuning itu tertawa, katanya. Asal Kong Cu bersedia membantu lijilpang kami untuk mendapatkan kembali kitab pusaka ilmu pedang kami, sudah barang tentu perkumpulan kami pun akan membantu Kong Cu dengan sepenuh tenaga, kitab ilmu pedang itu disimpan di mana? Bagaimana pula caraku untuk turun tangan tanya Bu Yung Im Seng kemudian sambil tersenyum. Soal itu tak perlu kau pikirkan, semuanya aku telah mengatur secara sempurna, yang kami nantikan sekarang adalah datangnya angin timur. Bu Yung Im Seng merasa heran sekali, pikirnya kemudian. Kalau didengar dari ucapannya itu, menggunakan aku atau tidak, tampaknya bukan suatu urusan penting, lantas mengapa dia selalu mendesaku untuk membantunya? Agaknya Nona baju kuning itu dapat mengetahui kecurigaan di dalam hati Bu Yung Im Seng, tak tahan ia segera melanjutkan. Kong Cu adalah angin timur yang sedang kami nantikan, sudah berapa tahun aku mencari di mana-mana, Kong Cu adalah satu-satunya orang yang berhasil kutemukan, juga merupakan orang yang paling cocok untuk melaksanakan rencana itu. Keteranganmu itu semakin membuat aku tidak habis mengerti. Nona baju kuning itu segera tertawa, sahutnya. Sampai waktunya nanti, Kong Cu akan tahu sendiri. Aku telah meluluskan permintaanmu itu, masa Kong Cu belum dapat mengungkapkan sedikit latar belakang dari persiapan itu? Nona baju kuning itu termenung dan berpikir sejenak, kemudian jawabnya. Bukannya aku tak dapat mengatakannya, hanya saja bila keterangan ku berikan terlampau pagi, maka Kong Cu malahan tidak akan tertarik lagi oleh tugas ini, Bu Yung Im Seng mengangkat cawannya dan menghabiskan separuh cawan arak yang tersisa, kemudian berkata lagi. Kalau begitu aku mohon diri dulu, sebelum fajar nanti sebisanya aku akan balik kemari, harap Nona juga membuat persiapan. Aku berharap sebelum terang tanah nanti kita bisa melakukan perjalanan, baiklah ucap Nona baju kuning itu sambil tertawa, aku akan sebisanya melakukan persiapan. Bu Yung Im Seng segera beranjak dan melangkah pergi dari situ, tapi baru dua langkah mendadak ia berpaling lagi sambil bertanya. Nona dapatkah kau memberitahukan letak markas Sam Seng Tong itu kepadaku? Nona baju kuning itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Bila ku beritahukan kepadamu sekarang, maka pikiranmu akan menjadi kalut, lebih baik rahasia itu ku beritahukan kepadamu bila kau telah berhasil mendapatkan kitab ilmu pedang itu saja. Betul juga ucapan Pangcu. Dia lantas membalikan badan dan melanjutkan langkahnya untuk berlalu dari situ. Buru-buru Nona baju kuning itu memburu ke samping Bu Yung Im Seng, kemudian bisiknya. Setelah melakukan persiapan nanti, aku akan pergi meninggalkan tempat ini, bila Kongcu datang kemari besok, mungkin aku sudah pergi dari sini, lantas jika aku sampai di sini, siapa yang akan ku jumpai? Akanku pilihkan seorang murid perkumpulan kami yang paling lemah lembut dan paling cantik wajahnya untuk menemani dirimu. Bu Yung Im Seng tersenyum, katanya itu mah tidak perlu, asal ada seorang yang bisa menjadi penunjuk jalan, itu sudah lebih dari cukup. Suka akan kecantikan adalah watak setiap manusia, apalagi Kongcu sedang bertugas demi kepentingan liji pang kami, paling tidak aku harus memberi kepuasan kepadamu. Dengan cepat ia mengulurkan tangannya yang putih halus sambil menambahkan, sebelum Fajar menyingsing besok, pasti ada orang yang akan menantikan dirimu di sini. Nah, aku tak akan menghantar lagi. Bu Yung Im Seng mengulurkan juga tangannya untuk menggenggam tangan si nona baju kuning itu, ia merasa tangan orang halus dan lembut, enak sekali digenggam. Hal mana segera menimbulkan satu pikiran dalam benaknya, diam-diam ia pikir. Pangcu ini bertubuh lembut, bersikap halus dan menawan hati, cuma sayang wajahnya jelek dan tidak menarik hati. Sementara dia masih melamun, nona baju kuning itu sudah menarik kembali tangan kanannya dan berkata sambil tersenyum. Kongcu, selamat jalan tidak merepotkan Pangcu. Buru-buru dia membalikan badannya dan berjalan ke arah depan sana. Nona baju kuning itu berdiri di depan rumah gubuk sampai bayangan tubuh. Bu Yung Im Seng lenyap dari pandangan mata, kemudian baru membalikan badan dan masuk kembali ke dalam gubuk. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng telah berangkat menuju ke tempat di mana Tong Tian Hang sedang menunggu, setelah itu dia lantas menceritakan semua kejadian yang telah dialaminya barusan. Mendengar penuturan tersebut, Tong Tian Hang tampak termenung dan berpikir sebentar kemudian baru berkata sambil tertawa. Saudara Bu Yung, apa yang hendak kau lakukan sekarang? Aku telah meluluskan permintaannya, tentu saja aku akan pergi memenuhi janjiku. Seandainya benar-benar hanya 10 hari, hal itu mah tak akan mempengaruhi keadaan, lantas saudara Bu Yung bermaksud kapan baru berangkat? Aku pikir sekarang juga aku hendak berangkat, jawab Bu Yung Im Seng pelan-pelan. Kemudian setelah berhenti sejenak, terusnya, kalau mengikuti perhitungan Pang Cu dari Liji Pang, mungkin 10 hari pun sudah cukup. Tong Tian Hang menghela nafas panjang, katanya kemudian, Saudara Bu Yung, harapkah suka baik-baik menjaga diri, setengah bulan kemudian kita akan bersua kembali di mana? Bu Yung Im Seng termenung dan berpikir sejenak, lalu sahutnya. Dewasa ini aku masih belum tahu mereka hendak membawaku kemana, lebih baik waktu perjanjian itu diperpanjang beberapa hari lagi. Tong Heng lebih memahami situasi dalam dunia persilatan, lebih baikkah saja yang memikirkan tempat pertemuan tersebut, kemungkinan kau lebih gampang menemukan tempat yang ideal. Tong Tian Hang termenung sejenak, kemudian katanya, bagaimana kalau kita bersua di gedung Liang Hu kota Luciu Provinsi Anhui? Gampangkah mencarinya? Setiba di kota Luciu, asal kau menyebut nama Liang maka semua orang akan tahu, jika Xiao Teh kebetulan tidak ada di sana, sudah pasti aku meninggalkan berita tentang diriku di sana, saudara Bu Yung, andai kata aku belum sampai maka katakan kalau kau akan menunggu kedatangan diriku, mereka pasti akan melayanimu sebagai tamu agung, cuma kau harus ingat, nama Xiao Teh baru boleh kau sebut setelah berjumpa dengan Liang pribadi. Bu Yung Im Seng manggut-manggut. Xiao Teh mengerti. Andai kata aku bertemu dengan Biao Ho Aleng Chu, Xiao Teh pasti akan suruh mereka menanti kedatanganmu di gedung keluar gali. Kalau begitu terima kasih ku ucapkan. Harap saudara Bu Yung baik-baik menjaga diri. Bu Yung Im Seng buru-buru menjura seraya menjawab. Xiao Teh pun mohon diri lebih dulu. Aku tak mau mengantar lebih jauh. Bu Yung Im Seng segera membalikan badan dan berangkat menuju ke rumah gubuk di mana nona baju kuning itu berada. Tong Tian Hang memandang bayangan punggung Bu Yung Im Seng sehingga lenyap meninggalkan tempat tersebut. Dalam pada itu, Bu Yung Im Seng telah tiba di depan pintu rumah gubuk itu, sementara Fajar sudah mulai menyingsing. Tampak seorang gadis berbaju hijau bertubuh ramping dengan ikat kepala warna putih sudah menunggu kedatangannya di depan gubuk. Baru saja Bu Yung Im Seng menghentikan langkah kakinya, nona baju hijau itu telah menyongsong kedatangannya, setelah menjura ia menyapa. Bu Yung Kong Cu Bu Yung Im Seng agak tertegun, lalu menegur. Siapakah tahu? Nona baju hijau itu tertawa ewa, sahutnya, aku anggota Liji Pang, mendapat perintah dari Pang Cu untuk melayani Kong Cu. Tidak berani, apakah nona mendapat tugas untuk membawa aku menuju ke tempat tujuan? Sambil tertawa nona baju hijau itu manggut-manggut. Benar, aku mendapat tugas untuk menerima perintah dari Kong Cu. Meminjam cahaya fajar, Bu Yung Im Seng amati gadis itu tajam-tajam, tampak ia berwajah cantik dengan rambut sepanjang bau yang diikat dengan pita putih, ujung rambut berkibar terhembus angin pagi yang lembut. Tanpa terasa Bu Yung Im Seng memuji di dalam hati. Perkumpulan Liji Pang benar-benar penuh dengan perempuan cantik, berbicara dari gadis yang berada di hadapanku sekarang, mana cantik keramping, memiliki pula sikap anggun yang mempesonakan, tampaknya apa yang diucapkan Liji Pang Cu bukan cuma bualan belaka. Sementara itu, nona baju hijau berkata, aku yang rendah dapat perintah dari Pang Cu untuk datang melayani Kong Cu, apalagi Kong Cu bersedia membantu partai kami untuk menyelesaikan suatu masalah besar, Pang Cu telah berpesan agar aku tidak melakukan segala perbuatan yang bisa menimbulkan ketidaksenangan Kong Cu. Mendengar perkataan itu buru-buru Bu Yung Im Seng berkata, Nona siapa namamu? Aku yang rendah bernama Kwik Soat Kun, jawab nona baju hijau itu sambil tertawa. Oh oh, rupanya nona Kwik kata Bu Yung Im Seng sambil merangkap tangannya memberi hormat. Nona baju hijau itu tertawa ewa. Jika Kong Cu ada perintah, silahkan diutarakan saja pada diriku yang rendah. Di mana ketua kalian? Pang Cu kami telah pergi karena masih ada urusan lain, segala diserahkan kepadaku. Oh oh, apakah kita berangkat? Segala sesuatunya terserah pada keputusan Kong Cu. Kita akan berjalan kaki saja tidak? Pang Cu telah menyiapkan kereta untuk Kong Cu. Sehabis berkata ia lantas bertepuk tangan dua kali. Bunyi roda kereta bergema, sebuah kereta yang dihlasi ekor kuda muncul dari balik rumah gubuk itu. Bu Yung Im Seng mendongakan kepalanya dan memandang kereta itu sekejap, dia lihat kusirnya adalah seorang manusia berbaju hitam memakai topi lebar, hampir sebagian besar wajahnya tersembunyi di balik topi lebar tersebut, dia membawa sebuah cambuk panjang. Silahkan Kong Cu kata Kuik Soat Kun lagi sambil membukakan tirai kereta. Bu Yung Im Seng tidak banyak bicara, ia lantas beranjak naik ke dalam kereta. Kuik Soat Kun mengikuti di belakang Bu Yung Im Seng dan naik juga ke dalam kereta. Setelah menurunkan tirai kereta itu, dia baru berkata sambil tertawa. Kong Cu, kau ingin makan sesuatu? Masa dalam kereta pun tersedia makanan Bu Yung Im Seng balik bertanya dengan wajah keheranan. Kuik Soat Kun segera tersenyum. Yee, kami memang sengaja menyiapkan makanan dalam kereta, berhubung waktu yang tersedia bagi Kong Cu amat mendesak, padahal kita harus melakukan perjalanan jauh, maka ada baiknya jika kita selalu waspada. Kong Cu, pohon yang besar gampang memancing datangnya hembusan angin. Dengan nama besar Kong Cu, pihak Sam Sengbon pasti akan berusaha untuk melacaki terus jejakmu. Kalau didengar dari perkataan Nona, apakah sepanjang perjalanan aku dilarang meninggalkan kereta ini barang selangkah pun tukas Bu Yung Im Seng? Betul. Menurut apa yang telah dipersiapkan Pang Cu, Kong Cu memang dipersilahkan makan tidur di dalam kereta ini. Jika kita harus melakukan perjalanan siang malam tanpa berhenti, sekalipun ada kuda yang jempolan rasanya lama-lama tak tahan. Soal itu Kong Cu tak usah khawatir, ujar quick soat kun sambil tersenyum, Pang Cu kami telah mempersiapkan segalanya dengan seksama, setiap enam jam sekali, kuda penghela kereta itu akan mengalami pergantian, setelah melakukan perjalanan siang malam selama dua hari, kereta pun akan diganti, apalagi siang dan malam kita akan naik kereta yang berbeda, Selain makan minum, di atas tiap kereta kami juga mempersiapkan tempat tidur. Mendengar itu, Bu Yung Im Seng manggut-manggut. Ehem, aku lupa kalau Pang Cu kalian seorang yang teliti dan cermat sekali. Sungguh beruntung aku yang rendah bisa menemani Kong Cu sepanjang jalan, bila Kong Cu ada urusan, silahkan disampaikan kepadaku. Dengan sorot metu yang tajam Bu Yung Im Seng memperhatikan wajah quick soat kun tanpa berkedip, dipandang secara begini rupa, mengapa tiba-tiba merah padam selembar pipi quick soat kun karena jengah. Quick soat kun mengedipkan sebentar sepasang matanya yang bulat besar, kemudian pelan-pelan berkata, Eh, 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 apa yang kau lihat? Memangnya di atas wajahku terdapat lukisannya. Apakah sepanjang perjalanan nona yang akan mendampingi diriku? Kenapa? Apakah Kong Cu merasa tidak puas terhadapku?